Oh iya Pak Bos Halo Pak Ari dimana Oh ini ada di depan kantor Oh iya Pak kita jalan sekarang ya saya tunggu Oh siap-siap tak jalan sekarang Oke siap oke Hai 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 saya enggak siapa hara ulang ya Pak eh itu yuk yang dimana hai 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 RUN Kenapa puja kaya malah melayu Nge diantaran Oh canggrek asa dibuka Beggy Kenapa yang merasa dibuka eh Ini lah Sampai tuh lah Jalan nih Udah lah supir kurang ajar Tangan Ini lebih banyak Sop Nah Ini loh Jadi Tadi itu pintu belakang Itu Nggak bisa dibuka dari dalam Ini bisa dibuka Jadi sebenernya itu Simple Sepele Tapi Masih banyak yang belum tahu Jadi ini tadi Seperti ini Nah Ini adalah tombol celok Kalau kita Geser Apa namanya Geser Itu Dari dalam nggak bisa dibuka Tapi dari luar bisa dibuka Kita Ini ya Cek ya Nah Tadi Kunci celok Sudah di Aktifkan Jadi Ini Kalau dari dalam Memang nggak bisa dibuka Nah Kita buka dari luar ya Nah ini Buka dari Dari luar bisa Oke Bisa tuh Dibuka dari dalam nggak bisa Nggak bisa Tak dorong-dorong Nggak bisa Ini tapi kalau misalnya dibuka dari Ini bisa Gitu Jadi Semoga Cerita nih kayak mau Ilustrasi nih Membantu Temen-temen Supaya mengetahui Oh Ternyata Di Baris kedua itu ada Tombol celok Tombol celok itu sebenernya Sebenernya untuk Berfungsi sebagai Tombol pengaman Buat anak-anak Jadi Supaya Kalau anak-anak di belakang itu Kalau misalnya Main tuas Handle Pintu di belakang Mau buka-buka itu Nggak bisa dibuka dari Luar Terima kasih juga sama Mas Ari Selaku Pak driver Dan Mas Bintoro Sebagai Bos Terima kasih Jadi Ilustrasinya Kita memakai Toyota Rush ya Toyota Rush Oke Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih